Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum Hari ini saya akan berbagi sedikit teman-teman Tentang tanaman Tumpang sari teman-teman Tanaman tumpang sari Sudah sangat banyak Dikembangkan oleh petani Salah satunya petani di Indonesia teman-teman Nah di depan kita ini sudah ada Tanaman mentimun Yang saya tumpang sarikan dengan Tanaman pare teman-teman Untuk tanaman timun ini Sudah memasuki Panen ataupun petikan yang ke 20 Sedangkan untuk Tanaman pare ini masih Usia 20 hari teman-teman Karena memang sebenarnya telat ya teman-teman Jadi sebenarnya Waktu yang pas Ketika tanaman mentimun Di usia 30 sampai 35 hari kita lanjut Menanam pare teman-teman Nanti timun sudah Habis masa panen Disusul dengan pare Karena pare itu Kurang lebih 35 sampai 40 hari Sudah bisa panen teman-teman Untuk pare Tergantung Parietasnya juga ya teman-teman Nah ini untuk tanaman timunnya Ini sudah memasuki Petikan ke 20 Sekarang kita lihat Untuk tanaman pare nya teman-teman Nah ini teman-teman Ini untuk tanaman pare nya Usia 20 hari Setelah tanam Dari biji Kita tidak Melakukan penyemayan Kita langsung tanam dari Biji ke lahan teman-teman Nah untuk Jarak tanam pare Di Tanaman mentimun Ataupun tumpang sari dengan timun Ini jangan terlalu rapat teman-teman Nah disini Saya gunakan jarak 2 meter teman-teman Nah ini tanaman yang pertama Ini tanaman yang kedua Dan ini tanaman yang ketiga Keempat Dan seterusnya teman-teman Jaraknya 2 meter itu paling dekat teman-teman Untuk pare Tumpang sari dengan timun Nah ini timunnya sudah Petikan ke 20 Alhamdulillah Untuk pare nya masih Tinggi 25 cm sampai 30 cm teman-teman Untuk tanaman pare nya Di usia 20 hari Nah ini teman-teman Untuk tanaman pare nya Nah Untuk cara penanaman nya Seperti ini teman-teman Yang saya lakukan Di bedengan sebelah kanan ini Saya tanam pare Di bedengan yang sebelah kiri ini Saya tidak tanam Saya tidak tanam Nah saya tanam lagi di sebelah sini teman-teman Saya tanam lagi di bedengan yang ketiga Nah yang pertama tadi Kita tanam pare Satu bedengan Satu jalur Jaraknya 2 meter Bedengan yang kedua Saya kosongkan Bedengan yang ketiga Saya tanam Yang keempat Saya kosongkan Yang kelima Saya tanam Jadi Satu bedengan itu Tidak saya tanam Tujuannya Ketika nanti tanaman pare nya Sudah besar Itu tidak terlalu rimbun Tanaman pare nya Tidak terlalu rimbun Nah intinya seperti itu Nah disini juga Yang nantinya akan saya lakukan penanaman Cabai rawit teman-teman Akan saya lakukan penanaman cabai rawit Karena disini sudah saya siapkan Untuk lubang tanamnya teman-teman Nah contohnya seperti ini Untuk cabai rawit pun sama teman-teman Kalau cabai rawit Di setiap bedengan saya tanam semua Jadi bedengan satu Bedengan dua Bedengan tiga Dan seterusnya saya tanam semua Tapi Satu bedengan Satu jalur Nah contohnya seperti ini Ini bedengan satu Ini sudah saya siapkan lubang tanam Untuk cabai teman-teman Ini sudah saya beri Kotoran ayam Kapur dolomit Ini sudah lama teman-teman Sudah dua mingguan Saya diamkan seperti ini Karena memang Bibit cabai nya Belum siap Pindah tanam juga Jadi Untuk lubang tanam Sudah saya siapkan Di jauh-jauh hari Teman-teman Ini bedengan pertama Saya buat lubang Di sebelah Kiri Di sebelah kiri Layar ini teman-teman Untuk jaraknya sama Ini dua meter teman-teman Satu meter Sampai dua meter Kalau untuk cabai ya teman-teman Nah saya buat Kesana Di samping Sebelah sini Nah disini pun sama Di samping Nah ini lubang tanamnya teman-teman Ini lubang tanamnya Memang ini belum ada hujan Teman-teman Tuh Bisa teman-teman lihat Ini kapur dolomit Sama kotoran ayam Jadi Kalau untuk cabai Saya sarankan Satu bedengan Satu jalur aja teman-teman Satu jalur Sama dengan pare Satu bedengan Satu jalur Tujuannya nanti Ketika perawatan itu Tidak terlalu sempit ya Jalan perawatan Tidak terlalu sempit Mau di samping Untuk tanaman cabai Ataupun di tengah-tengah Bedengan Itu Tidak masalah teman-teman Tapi yang Saya rekomendasikan Itu di samping teman-teman Di samping Karena Kalau di tengah Biasanya terlalu rimbun Terlalu rimbun Otomatis Perkembangannya Terhambat Nah seperti itu teman-teman Jadi Kita bisa memanfaatkan Sistem Tumpang sari Walaupun lahan sedikit Kita bisa tumpang sari Teman-teman Bisa dengan Menanam timun Ditumpang sari dengan cabai Tumpang sari dengan terong Itu Terserah teman-teman Nanti kita lihat Perkembangannya ya teman-teman Terima kasih Tetap semangat Salam sukses Terima kasih Terserah teman-teman Terima kasih Terserah teman-teman Terserah teman-teman